Halo, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kawan. Jumpa lagi dengan Arianto Channel. Kali ini saya mau sharing lagi kawan tentang dunia YouTube atau konten keratar, khususnya YouTube. Buat teman-teman yang bingung menentukan niche apa sih buat kontennya, bingung cari konten, ya, yang sesuai dengan minatnya. Gak usah bingung-bingung, teman-teman, buat pemula upload konten sebanyak mungkin dan yang kamu inginkan ya kawan-kawan, nikmatin perjalanan, upload bikin konten konsisten, upload juga jam tajamnya konsisten. Terus selama satu bulan, bila mana ada yang meredak, Nah, itu bisa dijadikan referensi, ya, konten niche yang disukai penonton Anda. Tentunya sesuai dengan minat, hobi, dan ketertaraikan Anda membuat kontennya, teman-teman. Jadi nggak usah bingung menentukan atau mencari niche, ya. Katangkala kita bingungnya hobi mancing, tiba-tiba nggak ada penonton, malah konten yang abal-abal biasa aja meledak gitu. Ya, banyak kan kejadian, kita bikin konten yang serius banget, diniatin alat perangkat waktu, editingnya, videonya, segala macam, tapi nggak ada yang nonton. Tapi kita upload konten yang biasa aja, nggak serius-serius amat, tiba-tiba meledak. Nah, ini yang bisa jadi apa acuan, ya, teman-teman. Rejeki nggak kemana. Jadi, tetaplah konsisten membuat konten, ya, teman-teman. Nikmatin prosesnya, belajar, dan selalu update, ya, pengetahuan tentang dunia YouTube. Jadi, teman-teman akan selalu survive dengan kontennya. Oke, teman-teman, ya, menentukan niche itu gampang-gampang susah, tapi kalau kita sering-sering lihat analistik YouTube, ya, pergerakannya, konten apa, konten ini kok nggak ada naik, konten ini nggak turun, konten ini nggak disukai. Nah, teman-teman pasti tahu, oh, jadi saya harus buat konten sesuai permintaan, sesuai keinginan penonton, bukan keinginan kita sendiri, ya. Nah, lambat laun, kita akan bisa berkembang menjadi konten creator yang sukses, bukan konten creator apel-apel atau comot sana sini, konten di-upload, ya, teman-teman. Jadi, tetap semangat, ya, kawan-kawan, membuat konten. Oke, kawan-kawan, bila mana ada yang kurang, bisa ditulis di kolom komentar, sharingnya bentar-bentar aja, lain waktu dilanjut lagi, ya, biar nggak jenuh fokus pada satu titik, ya, menentukan niche content YouTube. Thank you, kawan, sampai jumpa di konten selanjutnya. Semangat!